Pekan lalu Bank Mandiri sempat menghentikan layanan transaksi online akibat laporan raibnya dana nasabah. Gangguan layanan perbankan online ini diduga akibat pembobolan pihak yang tak bertanggung jawab. Lantas seperti apa atau seberapa rentankah Indonesia dalam menghadapi serangan siber pada sektor perbankan? Raibnya dana nasabah Bank Mandiri menjadi contoh penting. Bagaimana keamanan layanan perbankan sangat rentan? Berdasarkan data perusahaan keamanan siber asal Rusia, Kaspersky, Indonesia berada pada peringkat ke-19, negara yang paling berisiko untuk mengalami serangan siber pada 2016. Cyber attack atau yang dikenal dengan serangan siber merupakan salah satu ancaman langsung yang harus diantisipasi di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Masifnya pertumbuhan teknologi finansial pada sektor perbankan juga tak lepas dari sasaran pelaku kejahatan siber. Bukan hanya itu, tren kejahatan siber di dunia menunjukkan sektor yang paling rentan terkena serangan adalah sektor jasa keuangan yang mencapai angka presentase hingga 47,48. Dalam laporan statistik 2016, Kaspersky telah memblokir serangan malware yang bertujuan mencuri uang melalui online banking di 2.871.000 unit perangkat. Angka ini lebih tinggi 46 persen dibandingkan periode 2015 yang mencapai 1.966.000 unit perangkat. Global Research and Analysis Team dari Kaspersky Lab juga memprediksi serangan siber pada tahun ini juga akan semakin masif. Para pelaku kejahatan siber tidak hanya menyasar sektor teknologi finansial, namun mereka juga merambah ke sistem layanan open source. Oleh sebab itu, standarisasi pengamanan dan proteksi ketat keamanan siber perbankan menjadi keharusan, guna mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar. Kus Indra, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!